Kalau misalnya mau cari pekerjaan yang paid, di situ bilang kamu harus sudah punya pengalaman 10 tahun kerja gitu kan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Jadi ya gimana lagi? Saya akhirnya harus mau menerima yang anti-anti. Tapi kalau minta syarat 10 tahun kerja, harus mulai kerja sejak SD berarti harusnya. Kadang kan syarat-syarat kerjanya makin nggak masuk akal gitu. Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Pada episode ini, kita akan ngobrol tentang tantangan bagi pekerja muda di Indonesia dari magang di startup sampai pembentukan serikat pekerja bersama dengan Nabila Rizva Izzati dari Universitas Gajah Mada. Halo, selamat pagi, selamat siang teman-teman. yang mendengarkan Suara Akademia. Kembali lagi dengan saya, Lutfi, editor edukasi dan anak muda di The Conversation Indonesia. Pada pekan kali ini, kita akan ngobrolin isu yang cukup hangat nih di kalangan anak muda, yaitu dilema yang dihadapi oleh pekerja muda, gitu, tantangan kekenangan kerjaan. Mulai dari hukum magang yang selama ini mungkin ambigu dan kurang jelas, hingga hal kayak tidak terbukannya urusan salary dan gaji di Indonesia dan masih banyak lagi. Kali ini kita sudah ditemani oleh Mbak Nabila Rizva Izzati dari Fakultas Hukum UGM, bener ya Mbak ya? Fakultas Hukum UGM, terutama spesialisasi beliau adalah Labor Law atau Hukum Keteragakerjaan. Halo Mbak Nabila, apa kabar? Halo Mbak Sufi, kabar baik. Jadi yang pertama mungkin Mbak yang ingin saya tanyakan, baru-baru ini kan ada kasus terkait salah satu perusahaan startup Education Tech ya, teknologi pendidikan, yang mana di Twitter dan di Instagram itu kayak ke-expose, kayak ada dugaan terjadinya eksploitasi tenaga kerja muda, tenaga kerja pemagangan, misalnya kayak hubungan kontraknya kurang jelas, atau mungkin terkait salary-nya tidak terlalu terbuka, dan ada banyak dugaan-dugaan pelanggaran lain yang dituduhkan ke perusahaan tersebut yang namanya tidak akan saya ungkap di sini karena teman-teman kayaknya udah tahu. Mungkin dari Mbak Nabila sendiri sebagai ekspert di Labor Law, bisa ceritain nggak Mbak? Kenapa sih kok misalnya kondisinya itu bisa kayak gini gitu, ada dalam tanda kutip dugaan eksploitasi pekerja muda, terutamanya di startup ya, itu kenapa Mbak kira-kira? Iya, jadi menarik ya sebenarnya beberapa waktu belakangan ini kita cukup sering mendengar berita-berita terkait dengan startup dan hal-hal terkait ketenaga kerjaan di situ yang sepertinya berkali-kali bikin viral gitu. Jadi banyak disiralkan oleh anak muda karena startup ini kan sesuatu yang dekat dan justru jadi idola, tapi jadi begitu ada masalah di situ rasanya kayak yang oh ternyata nggak kayak gitu, oh ternyata nggak kayak gitu. Sebenarnya dari kacamata hukum ketenaga kerjaan, ini bukan hal yang aneh karena beberapa faktor. Yang pertama adalah karena memang meskipun Indonesia punya ketentuan ketenaga kerjaan yang cukup komplit, awareness terhadap penegakan hukum ketenaga kerjaan itu masih cukup rendah. Jadi orang-orang di satu sisi perusahaan masih banyak yang kucing-kucingan terkait dengan aturan ketenaga kerjaan, di sisi lain pengawas ketenaga kerjaan juga masih sangat terbatas sehingga enforcement untuk hukum ketenaga kerjaan itu masih rendah. Tapi di sisi lain juga ada sisi pekerja di situ yang memang ternyata banyak yang tidak tahu terkait dengan aturan-aturan ketenaga kerjaan. Ketidaktahuan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memberikan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, dalam konteks startup, startup ini kan sebuah ekosistem yang baru ya, yang kita suka masih meraba-raba. Sebenarnya dia ini apa sih gitu? Karena kan kalau misalnya kita lihat dari judulnya, sebenarnya dia adalah perusahaan rintisan. Sehingga make sense kalau ada banyak hal di situ yang sifatnya masih mencoba-coba. Tapi dia adalah perusahaan rintisan yang keren gitu. Yang keren, yang semua orang pengen masuk ke situ. Yang semua orang pengen menjadi bagian dari situ. Yang mendistrupsi gitu. Nah, kadang-kadang ide mengenai distrupsi ini tadi yang membuat kita menjadi tidak aware bahwa distrupsi yang dia lakukan bisa jadi kemudian juga mengurangi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh pekerjaannya. In other words, berarti mungkin perlindungan yang selama ini ada itu baru ke perusahaan yang established gitu ya? Jadi ada loophole yang kayak jenis perusahaan baru ini masuk ke sana tapi pembindungannya belum ada. Kayak gitu berarti ya? Benar, bisa dikatakan seperti itu. Karena lagi-lagi kan kita tuh gampang silau nih dengan kata-kata distrupsi, dengan kata-kata inovasi. Kita kan gampang silau dengan hal-hal seperti itu. Sehingga kemudian hal-hal berbeda yang mereka lakukan itu kemudian kita maafkan. Salah satu contohnya dalam konteks internship itu tadi. Internship ini kan jadi heboh dilakukan sebenarnya ini sesuatu yang sudah ada dari dulu. Pemagangan judulnya. Cuman, dia menjadi semakin banyak dilakukan hari-hari ini di startup karena sepertinya itu nggak tahu juga kenapa intinya itu jadi salah satu hal yang kayaknya hampir semua startup itu punya intern gitu. Dan kayak kata-katanya udah keren gitu kan. Intern, internship gitu. Nah, karena kekerenan ini kita jadi lupa melihat sebenarnya konteks legal yang harus melindungi para intern ini apa sih gitu. Padahal ya nggak ada gitu. Tapi menjadi sesuatu yang hanya mengutukkan dari sisi perusahaan, perintisan ini tadi. Iya sih Mbak. Soalnya kan dari segi demand itu juga dari kedua sisi juga semakin butuh kan. Misalnya dari startup misalnya yang jenis proyeknya atau mungkin lebih jangka pendek atau misalnya karena masih di funding phase dan butuh cepat growth. Mungkin kayak cari pekerja yang low cost. Sementara mungkin dari segi mahasiswa kayak mereka juga butuh stepping stone itu. Jadi kayak dari kedua pihak itu saling membutuhkan. Dan karena saling membutuhkan ini mereka kadang melupakan bahwa there is something that's... hukum kita mungkin belum-belum sampai di situ ya. Tapi apa sih Mbak perlindungan yang belum ada yang masih kurang buat startup itu seperti apa emang? Yang di perusahaan established sudah ada mungkin kayak dari lama tapi di perusahaan startup ini kayak belum melindungi di sana itu seperti apa Mbak? Sebenarnya ada banyak hal ya. Karena saya juga beberapa kali melihat laporan kayak perusahaan serintisan ini dianggap sebagai UMKM. Dan ketika dia dianggap sebagai UMKM maka dia dikecualikan dari banyak ketentuan-ketentuan peraturan undangan ketenaga kerjaan yang ada. Dalam konteks magang misalnya biasanya kan orang selalu berdebat mengatakan bahwa ada kok ketentuan magang yang bisa kita refer yaitu permenakar nomor 6 tahun 2020 tentang pemagangan. Padahal kalau kita lihat baik-baik kan sulit sekali sebenarnya untuk menerapkan peraturan permenakar 6 tahun 2020 tentang pemagangan itu dalam konteks internship perusahaan startup. Belum di cover ya berarti ya? Nggak di cover. Karena pemagangan yang di situ itu konteksnya kayak harus perusahaan yang punya unit pelatihan yang kemudian dia OJT yang kemudian dia melaporkan ke di snaker. Hal-hal yang sama sekali sebenarnya tidak dilakukan oleh perusahaan startup. Tapi kemudian juga ya diboleh-bolehkan aja gitu. Karena nggak ada mekanisme pengawasan itu ya akhirnya jalan-jalan aja. Kalau kita coba bedah ya sebenarnya harusnya idealnya benefit yang didapatkan intern itu seharusnya seperti apa sih? Dalam misalnya ya karir pekerjaan ya mungkin bisa ya maksudnya nyicip di kondisi lapangan menerapkan ilmunya terus langsung dipandu oleh senior di bidang tersebut yang berpengalaman gitu. Tapi kalau secara benefit workers itu seperti apa? Apakah gaji yang layak seperti apa? Atau perlindungan lain itu menurut undang-undang yang harusnya didapatkan tapi mungkin gara-gara startup ini belum tercover jadi nggak dapat. Itu seperti apa aja mbak? Kalau kita ngomongin soal benefit ini juga agak-agak tricky. Karena kalaupun kita merever pada permenangan tahun 2006 2020 di situ benefit yang disampaikan yang pertama kan uang saku tapi tidak dihitung secara eksplisit apa yang dimaksud sebagai uang saku. Jadi seakan-akan semuanya bolanya ada di perusahaan nih. Mau dia ngasih uang saku 100 ribu mau dia ngasih uang saku 500 ribu mau dia ngasih uang saku 5 juta ya judulnya uang saku. Jadi memang kejelasan mengenai besaran nilai dalam konteks kompensasi uang ketika kita bicara mengenai internship itu memang menjadi agak sulit untuk kita kejar dalam peraturan perundangan-undangan. Tapi setidak-tidaknya yang wajib didapatkan memang adalah mentorship dan kemudian ada pelatihan yang jelas. Dan beban kerja juga sebenarnya diatur. Karena maksudnya beban kerja di sini bukan ke pekerjaan apa yang harus dilakukan tapi lebih ke dari 100% waktu yang dia habiskan di suatu perusahaan itu nggak boleh 100%nya dia bekerja. Karena kan internship itu posisinya adalah pelatihan. Sehingga setidaknya berarti harus 50-50 antara mentorship dengan si dia melakukan pekerjaan. Kalau full kerja sama aja kalau full kerja sama aja dong sama Mas Lutfi sama saya yang full time worker gitu. Jadi kayak di situ yang kadang-kadang kita nggak aware juga ini jadinya internship tapi kok dari jam 8 sampai jam 5 saya kerja semeninan sampai Jumat saya kerja itu benar-benar full kerja gitu. Itu bukan internship judulnya sebenarnya. Sorry Mbak, tadi ternyata ada aturan yang sudah mengatur tentang pemagaman itu permenaker pemagaman nih. Itu apa? Itu turunan dari UU Keterangga Kerjaan yang lama atau secara gambaran generalnya yang atur apa Mbak Prati? Jadi memang kalau yang permagaman itu diatur di permenaker nomor 6 tahun 2020. Permanaker nomor 6 tahun 2020 ini masih turunan dari Undang-Undang 13-2003 yang lama. Dan ini sebenarnya bukan barang baru dia adalah revisi dari permenaker pemagaman yang sebelumnya. Anehnya adalah meskipun dia sudah direvisi di tahun 2020 ternyata isinya tuh tetap tidak mengakomodir hal-hal baru terkait dengan situasi pemagaman dan internship yang ada sekarang gitu loh. Kalau kita lihat kayak wah ini tahun 2020 harusnya pembuat peraturan sudah lebih aware bahwa ada jenis-jenis internship baru nih yang lazim dilakukan oleh startup lah oleh perusahaan-perusahaan lain. Tapi ternyata itu masih belum terakomodir karena point of view dari permenaker ini masih lebih ke pemagaman sebagai pelatihan kerja bukan sebagai internship yang lazim dilakukan. Tadi Mbak Nabila nyebut di dalam segitu juga ada standar gaji tertentu ya gitu. Terus karena di startup yang baru ini belum cover itu standar gajinya terus kayak tergantung perusahaan karena emang belum terikat ini. Tapi kalau di perusahaan yang established atau yang di include di cover dalam aturan itu itu standar gajinya yang ditepatkan itu harusnya UMR gitu atau gimana? Enggak-enggak tadi dalam permenaker ini jeleknya juga dia tidak ada standar gaji. Bahkan ini bukan hanya masalah baru di startup tapi sudah lama pun kayak tetap gak ada kejelasan standarnya juga. Dia cuman uang saku doang gitu. Harus ada uang saku tapi gak jelas nih uang sakunya berapa gitu kan. Itu belum jelas makanya memang revisi dari permenaker ini menurut saya sangat diterima jadi sebelum ada problem yang di startup ini yang belum cover sebelumnya juga ada ketidakjelasan standar gaji kemudian ditambah lagi ada masuk pemain baru yaitu startup yang gak di cover semakin pengawasan atau standar minimum yang mendapatkan oleh pekerja muda juga semakin gak jelas lagi gitu kan ya Mbak Berarti. Betul, betul. Jadi dari awal memang bermasalah terus semakin banyak lah semakin menjamur gara-gara ada startup makin banyak internship padahal di satu sisi belum ada pengaturan yang jelas apakah ini kan kemarin itu kan salah satu aturan yang dipakai UU tahun 2003 ya Mbak terus kemudian ada revisi UU cipta kerja is there any difference dengan adanya UU cipta kerja ini untuk pemagaman atau untuk yang concerning pekerja muda lainnya kalau yang bicara mengenai pemagaman sih gak ada perubahan cuma sebenarnya sama ya pasalnya cuma karena seharusnya sih nanti akan ada improvement soal pelatihan kerja ya jadi mungkin beberapa improvement nanti terkait pelatihan kerja itu pun sebenarnya karena peraturan turunan dari 4 peraturan turunan yang sudah ada dari UU cipta kerja jadi saya lihat sih gak ada yang secara spesifik membicarakan soal itu jadi kita belum lihat nih apakah ada turunan lagi dan apakah akan improve atau bahkan sama aja kayak anchor menaker ini yang terus-terusan di revisi gak ada improvementnya gitu ya saya mau nyentuh lagi mbak di startup ini ya kan vibesnya startup itu kan sangat high growth jadi high pace dan seterusnya kayak gitu selain startup tadi misalnya standar gajinya belum di cover gitu kayak usan ketenagaan kerja di startup itu kok saya lihat-lihat itu karena tidak ada kejelasan ini juga ada kerawanan mengeksploitasi pekerja dari segi jam kerja gitu bener gak ya mbak soalnya misalnya saya lihat itu teman-teman saya ya saya kan lulusan teknik industri sebenarnya jadi kayak banyak teman-teman saya yang ke startup dan digital tech bingung kan kenapa TE bisa masuk ke media gitu tapi banyak teman-teman saya masuk ke sana gitu dan banyak yang cerita itu kayak kerja itu sampai jam 1 pagi jam 2 pagi jam 3 pagi 1 hari bisa 11 jam 12 jam kayak gitu apakah ini lazim seperti itu atau kayak gimana waduh kalau lazim atau gak lazim saya gak tau ya karena saya sendiri belum pernah kerja di startup saya gak tau apakah itu sesuatu yang memang terjadi di semua startup atau hanya beberapa startup seperti itu cuman memang sekarang ada kecenderungan kan jam kerja itu menjadi semakin panjang sebenarnya jam kerja yang panjang ini tidak bisa dilepaskan dari ide fleksibilitas pekerja atau fleksibilitas pasar kerja jadi ide mengenai fleksibilitas pasar kerja itu kan membuat kita beranggapan bahwa pekerjaan yang fleksibel itu adalah pekerjaan yang keren semakin fleksibel semakin keren justru pekerjaan kayak 9 to 5 itu sudah ditinggalkan karena boring ya boring orang tuh maunya kayak kerja itu ya fleksibel tapi di sisi lain ternyata ide mengenai pekerjaan yang fleksibel itu justru bisa berpotensi menyebabkan eksploitasi karena fleksibel itu menjadi kayak ya kamu bisa kerja kapan aja karena gak ada 9 to 5 yang jelas malah jadi yang kayak ya kamu jadi bisa kerja sampai jam 2 malam sampai jam 1 malam makanya kayak kita WFH itu bukannya jadi lebih sedikit jam kerjanya malah jadi bekerja 24 jam gitu kan itu sangat mungkin terjadi tidak cuma di start up tapi sepertinya karena start up itu lagi-lagi adalah isinya kebanyakan anak muda ya yang kayak sesuatu yang mungkin tenaganya masih tinggi dan dia tipenya yang kayak masih menggebu-gebu banget bekerja hustle culture kalau bahasa iya hustle culture itu kan masih tinggi gitu sehingga itu justru menjadi sesuatu hal yang wajar padahal ya seharusnya gak wajar sih tapi kalau di perusahaan yang establish gitu ya mbak apakah itu udah diregulasi terkait itu misalnya kayak terkait overtime-nya lah atau apanya atau limitnya dan di start up apakah itu juga kena regulasi seperti itu juga atau landscape-nya gimana nih seharusnya ya seharusnya sepanjang itu adalah hubungan kerja yang berdasarkan pada undang-undang 13-2003 yang diubah oleh undang-undang juta kerja maka dia mengikuti ketentuan aturan waktu kerja waktu kerja itu kan 7-8 jam jadi kalau misalnya lebih dari itu maka dia wajib dianggap sebagai lembur jadi lembur itu pun ada batasnya nih sebenarnya jadi kalau berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan lembur itu maksimal dalam 1 hari 3 jam jadi gak boleh sebenarnya kita lembur sampai kayak jam 2 malam sampai jam 1 malam itu kan berarti lebih dari 3 jam itu sebenarnya tidak diperbolehkan kalau lembur pun dia juga harus ada upah lembur yang dibayarkan gak bisa harus lebih dari upah pokok nah perusahaan-perusahaan yang establish bahkan kita ngomongin factory-factory lah gitu jadi kayak pabrik-pabrik itu justru sistem seperti itunya lebih berjalan karena mereka sistem shift-nya itu lebih jelas sistem 9-5-nya lebih jelas kemudian mereka ada perhitungan upah lembur dan lain sebagainya lebih jelas nah di perusahaan-perusahaan yang menjual fleksibilitas ini yang kayak gitunya malah gak jelas saya lihat malah kayak yang gak ada tuh upah lembur gak ada tuh apa gitu jadi kayak seakan-akan ya kan gajinya udah gede misalnya padahal kalau misalnya dihitung-hitung dia gajinya gede tapi ya karena kerjanya dia bisa sampai 15 jam dalam sehari misalnya itu kan gak sehat sebenarnya dan apalagi kalau misalnya di startup atau perusahaan yang kayak high growth atau kayak gitu yang digantungnya anak muda mungkin karena hasil culture-nya itu dan kayak mental cari cuan di usia muda jalur sukses blablabla itu semua terus jadi semakin permisif ya mbak itu bisa-bisa dibilang kayak gitu gak bisa-bisa kita jadi yang kayak mau protes itu kayak dianggapnya kayak ih apa sih lemah banget kayak cuman gini aja protes padahal ya memang ini di luar ketentuan yang ada kita punya hak untuk mengatakan bahwa oh jam kerja saya udah terlalu panjang aku coba wrap up segmen ini dulu jadi apakah benar kalau saya menginterpretasikannya gini kayak emang ada sumber masalah itu dari regulator kayak aturan dan regulasi yang belum meng-cover terutama misalnya kayak kategori perusahaan baru seperti startup yang sebenarnya untuk perlindungan yang dulu aja udah lemah terus semakin ada startup itu semakin gak ke-cover kemudian startup itu bisa abuse these legal loopholes kayak gitu kan dan ditambah lagi ada pekerja yang mungkin bisa dikatakan misalnya anak muda yang literasi hukumnya belum oke gitu jadi semua itu cycle yang semakin memperkeruh kondisi keterangan kerjaan buat anak muda can I say that mbak atau something like that ya oke oke while we're still talking about internship nih aku mau tanya mungkin bagi pendengar yang mungkin lulusan baru atau sekarang juga lagi nyari kerja di internship atau bahkan sedang trap di dalam sebuah abusive internship misalnya saat ini atau begitu ada practical tips gak buat mereka itu kalau menurut saya program internship yang baik itu setidak-tidaknya punya perjanjian pemagangan yang jelas jadi perjanjian pemagangan itu sebenarnya disyaratkan oleh permenaker 6-2020 yang tadi saya mention untuk didaftarkan ke disnaker tapi kalaupun misalnya perjanjian pemagangan itu tidak didaftarkan jadi disnaker setidaknya dia akan mengikat bagi dua belah pihak bagi si pekerja maupun bagi si perusahaan jadi kalau internshipnya dari awal gak ada perjanjian pemagangan yang jelas itu menurut saya udah kayak red alert nih kenapa nih berarti kan hak dan kewajibannya jadi gak jelas dong ketika ada dokumen perjanjian pemagangan menjadi jelas apa ekspektasi si perusahaan kepada kita apa ekspektasi kita terhadap perusahaan dari situ kemudian kita bisa mengakses kayak risk management lah kira-kira ditimbang-timbang worth it gak sih untuk saya bisa melanjutkan hubungan internship ini bisa melalui internship ini kalau dari awal udah gak ada perjanjian pemagangan yang jelas menurut saya kayak ditimbang walk away walk away sebaiknya gitu terus habis itu karena menurut saya ini tips yang juga applicable buat kalau nyari pacar juga bisa juga ya hindari yang toxic dan abusive tapi masalahnya kalau pacar gak ada perjanjian perpacaran kan itu lebih sulit itu karena gak ada kayak hitam di atas putih yang bisa dibilang kayak ada hak dan kewajiban gitu bener-bener itu salah satu yang salah satu practical tip yang menurut saya menarik karena sebagai intern kita punya hak untuk menanyakan kepada perusahaan untuk kayak benefit yang saya dapatkan apa atau gak langsung nanya benefit lah lebih ke kayak hak dan kewajibannya apa sih kalau misalnya nanti hak dan kewajibannya lebih ke kayak well let's wait and see gitu ya kayak yang nanti kalau ada yang kan itu gak jelas jadi saya disuruh apa apakah saya disuruh fotokopi apakah saya disuruh bikin proposal apakah saya disuruh bersih-bersih kantor apa-apa jadi gak jelas gitu kalau misalnya yang kayak iya nanti bantu-bantu lah gitu jadi yang kayak-kayak gitu sebaiknya dipikirkan ulang kalau misalnya sudah terlanjur ada di dalam hubungan internship yang dirasa sangat merubikan menurut saya gak ada salahnya untuk walk away juga karena kalau gak ada perjanjian yang mengikat tuh kita gak punya kewajiban hukum apapun jadi kalau misalnya tiba-tiba kita memutuskan untuk kayak ah besok saya gak mau berangkat intern lagi sebenarnya mereka gak bisa melakukan apapun jadi lagi-lagi kemeriksa perjanjian pemagangan itu itu menguntungkan bagi kedua belah pihak perusahaannya juga jadi lebih jelas hak dan kewajibannya pekerjanya pun jadi lebih jelas hak dan kewajiban oke itu denger ya teman-teman we have to learn to let go and move on kalau emang abusive anyway kalau misalnya selain hukum magang yang masih lemah gitu kan ada gak sih faktor lain yang membuat kondisi kerja anak muda itu kayak masih jauh dari ideal gitu kalau yang saya bayangkan kan kayak 2 tahun lalu itu kan ada kasus lulusan UI yang heboh di twitter biasanya lulusan UI harusnya minimal 8 juta doang gitu terus kemudian dapet backlash kemudian ada yang bilang standardnya harus gini standardnya harus gitu apakah ini mengindikasikan bahwa bahasan tentang gaji di Indonesia itu masih tabu bener gak mbak? saya akan jawab pertanyaan pertamanya kenapa kok kondisi pekerja muda kondisi hukum kondisi kerja pekerja muda itu masih belum bagus masih banyak masalah di Indonesia karena menurut saya pertanyaan itu tadi membuka kotak Pandora terhadap permasalahan ketenaga kerjaan ya gitu jadi karena ketenaga kerjaan itu kan dia tidak hidup di ruang hampa ya ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi dan kalau kita lihat sekarang kita tuh kan sedang berada terutama di Indonesia sedang berada di saturated labor market saturated labor market dimana persaingan untuk mendapatkan pekerjaan itu menjadi saturated labor market itu apa maksudnya? saturated labor market itu kayak pasar kerja yang sudah terlalu penut gitu jadi pasar kerja sudah high competition akhirnya kemudian orang menjadi sangat kompetitif untuk mendapatkan satu pekerjaan itulah kenapa posisi tawar itu menjadi rendah karena ya itu tadi perusahaan merasa bahwa kalau kamu gak mau masih banyak pilihan lain saya gak harus sama kamu masih banyak pilihan lain karena ya itu tadi ada kompetisi yang sangat tinggi untuk mendapatkan satu pekerjaan terutama satu tahun belakangan ini gara-gara ada covid banyak perusahaan tutup dan lain sebagainya makin parah nih jadi setiap kali ada mahasiswa bimbingan saya barusan lulus gitu ya saya selalu bercanda tanya gitu kamu yakin mau lulus sekarang gak mau nunggu satu tahun lagi gitu nunggu kayak kondisi agak lebih baik gitu kalau kamu lulus sekarang set expectation ya bahwa bisa jadi kemudian kamu tidak akan bisa langsung mendapatkan pekerjaan kalaupun kamu langsung mendapatkan pekerjaan bisa jadi itu bukan pekerjaan yang kamu inginkan gitu bukan karena salah kamu bukan karena kamu kurang qualified tapi ya karena pasar kerja kita udah lagi sedang sangat saturated lagi sedang sangat penuh dan tugas pemerintah lah untuk kemudian membuka lebih banyak lapangan pekerjaan yang decent gak cuman sekedar lapangan pekerjaan tapi lapangan pekerjaan yang decent makanya saya bilang kayak masalah di internship di startup di internship yang gak dibayar apapun itu tuh cuman tip of the iceberg kayak cuman tip of the iceberg karena ada masalah yang lebih besar kenapa sih kok orang tuh mau di unpaid internship ya karena gak ada pilihan lain jangan-jangan ya kan kayak ya mau gimana lagi karena kalau misalnya mau cari pekerjaan yang paid disitu bilang kamu harus sudah punya pengalaman 10 tahun kerja gitu kan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut jadi ya gimana lagi saya akhirnya harus mau menerima yang anti-anti tapi kalau minta syarat 10 tahun kerja harus mulai kerja sejak SD berarti harusnya kadang kan syarat-syarat kerja ini makin gak masuk akal gitu kayak orang mau jadi digital marketing tapi ternyata syaratnya tuh kayak harus bisa A sampai Z kayak gitu kayak aduh banyak banget syarat jadi memang ada permasalahan yang lebih luas kalau dikaitkan dengan gaji itu tadi gitu ya itu tadi akhirnya kemudian kan kenapa ini gak cuman menurut saya bukan cuman masalah tabu ngomongin gaji ya tapi juga bahkan tabu untuk punya ekspektasi tertentu gitu terhadap pekerjaan kayak jadi kamu tuh dianggapnya kayak dapet pekerjaan itu udah syukur kenapa sih kok kamu pake yang kayak kalau gak 7 juta saya gak mau misalnya kalau gak 10 juta saya gak mau padahal kan hak untuk memilih pekerjaan itu kan hak artinya gak salah sebenernya ada orang yang punya ekspektasi pekerjaan itu juga gak salah cuman karena point of view kita itu kita memang sudah berpikir bahwa oh sekarang dapet pekerjaan aja udah alhamdulillah gitu kayak kok gak bersyukur banget dan lain sebagainya kan jadi kayak gitu jadi framework yang kita pake buat misalnya apply kerja dana itu apa ya cenderung neoliberal gitu kali ya mbak misalnya kayak sangat berorientasi berorientasi pada yaudah pasarnya memang begini gitu loh dan padahal ketika itu harusnya itu rights oriented ya harusnya ya kita sebagai pencari kerja yang minimal kayak gini bukan didekte hasil pasar gitu kali ya mbak ya bener dan itu jadi sesuatu yang dianggap wajar gitu kayak kalau kita udah masuk dalam suatu pekerjaan terus kita mau protes terhadap sesuatu akhirnya kita harus protesnya anonymous kan lewat HRD Bacot lewat apa karena kalau kita mau protes beneran e-commerce dianggapnya kayak ah kok gak bersyukur banget sih udah bagus dapet pekerjaan jadi sentimen-sentimen seperti itu yang sebenarnya membuat orang semakin sulit untuk bisa mendapatkan hak-hak dia sebagai pekerja secara utuh sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-perundangan dari awal udah yang kayak nerimo kalau kata orang Jogja nerimo infan kita berdua lagi di Jogja nih mbak aduh tapi anyway kemarin saya nampak waktu kerja sama seorang temen itu kayak we had kayak jokingly kita ngobrol gitu berarti kayak labor union misalnya yang memperjuangkan kepentingan pekerja muda gitu kayak mungkin belum ada dan bahkan kata temen saya ini yang justru muncul sebagai labor union adalah akun-akun seperti HRD budget dan e-commerce kayak gitu ya mbak ya ya benar saya baru kemarin ingat tweet soal ini saya bilang saya tuh sebenarnya satu-satunya hal baik yang saya harapkan dari nauna juta kerja dari semua hal-hal buruk yang terjadi itu ada momentum orang menyadari tentang hukum ketenaga kerjaan tentang betapa berpengarmi hukum ketenaga kerjaan terhadap kita dan kemudian orang menyadari bahwa punya kolektif bergaming itu sangat penting dalam konteks hubungan kerja karena kalau kita mau fight sendirian itu sulit yang perlu dilakukan adalah kolektif bergaming kolektif bergaming cara paling efisien yang sudah diatur apa sih yang mekanisme yang sudah diatur ya lewat serikat pekerja jangan kemudian antipati duluan gitu sama yang dianggap serikat pekerja itu kayak wah buruh pabrik nih pasti serikat pekerja sukanya demo bakar-bakar jangan antipati duluan karena kolektif bergaming itu adalah our full tool bagi working class padahal selama kita bukan pemegang kapital ya kita adalah buruh kan betul mau bekerja jadi apapun mau duduk di kantor berhasilnya sedingin apapun ya tetap kita buruh kita buruh makanya itu memang politik hukum ketenaga kerjaan kita tuh bagus banget ya selama ada presiden yang selama lebih dari 32 tahun di Indonesia itu itu membentuk politik hukum ketenaga kerjaan menjadi sangat bagus sangat bagus dalam tanda putip ya jadi kayak ada distingsi yang sangat kuat perkait perbedaan istilah pekerja buruh karyawan dalam undang-undang ketenaga kerjaan tuh gak ada istilah karyawan yang dikenal adalah istilah buruh atau pekerja itu pun kita selalu mengejar gitu kenapa kok harus dibagi dua buruh atau pekerja padahal kalau kita lihat definisinya sama persis cuman karena ada politik hukum yang terjadi orang kemudian mendistingsi kapan seseorang ditanggil buruh kapan seseorang ditanggil pekerja kapan seorang mendaku dirinya sebagai saya bukan buruh tapi saya karyawan padahal istilah karyawan tuh bahkan gak ada dalam undang-undang ketenaga kerjaan jadi akhirnya tidak ada rasa kepemilikan terhadap kayak serikat buruh itu tuh gak ada rasa kepemilikan karena kita merasa kita bukan buruh ada gak sih mbak kayak model-model yang bisa ditiru itu misalnya mungkin di teman-teman media dan freelancer tuh misalnya ada serikat sindikasi apakah yang dimaksud ingin lebih ada lebih banyak di masa depan model-model seperti itu atau bagian ya saya sendiri punya harapan sangat tinggi waktu awal-awal sindikasi itu muncul ya saya termasuk orang yang cukup sedih ketika mereka ada masalah dan kemudian akhirnya jadi jadi flop banget karena kalau mereka bisa rebranding dan bisa berdiri lagi itu menurut saya bisa jadi best practice yang bagus karena ini buat di industri lain atau mungkin ya karena sindikasi ini adalah salah satu serikat yang menunjukkan bahwa serikat pekerja bisa muncul satu dia secara organik dan bukan dari hubungan kerja yang standar kan dia mengumpulkan orang-orang freelance mengumpulkan orang-orang yang gak punya hubungan kerja langsung kemudian dia dimasukkan ke dalam serikat pekerja itu menurut saya bisa jadi best practice sangat bagus dan di Jogja kalau gak salah sudah ada direplikasi oleh semesta kalau gak salah kemarin dia pernah dengar saya bikin itu terus habis itu kalau kayak di Jogja juga ada twitternya buruh Yogyakarta itu yang lumayan vokal soal serikat pekerja mungkin yang kayak gini-gini akan membuat anak-anak muda menjadi lebih familiar terhadap serikat pekerja dan digital space juga digital space juga memfasilitasi lebih cepatnya apakah Mbak melihat kondisi ketenaga kerjaan anak muda ke depan tuh berarti kira-kira prediksinya semakin baik atau buruk ya tadi kan tadi sudah sempat menyinggung nih masalah covid misalnya kayak gitu kan kemarin saya juga sempat nulis report buat TCID gitu karena ketatnya pasar kerja akibat covid itu akhirnya bisa memaksa banyak anak muda tuh masuk sektor informal mungkin karena mungkin kayak dibanding pekerja yang lebih senior kayak wage reservation mereka kayak sifat nerimonya tadi itu kan lebih mau nerimo gitu jadi kayak kemanapun yaudah dan bisa jadi end up di sektor informal bisa stand up di kondisi kerja yang lebih abusive daripada sebelum pandemi misalnya kayak do you see it getting worse from here on atau ada harapan? saya sih gak mau bilang baik atau buruk ya tapi lebih ketantangannya akan lebih besar menurut saya karena satu pandemi dua undang-undang cipta kerja undang-undang cipta kerja itu kan membuka pasar kerja yang lebih fleksibel pasar kerja yang lebih fleksibel itu memang akhirnya menyebabkan semakin banyak pekerja-pekerja informal dalam hal ini pekerja kontrak pekerja outsourcing fleksibel dalam dalam sense yang tidak baik ya berarti iya menekankan pada banyaknya pekerjaan jadi banyak pekerjaan yang tersedia tapi pekerjaan-pekerjaan ini tidak menekankan pada pekerjaan yang memberikan keamanan kerja keamanan kerja itu apa sih? ada jaminan sosial ada benefit ada upah yang layak ada segala macam ada prospek jangka panjang ada prospek jangka panjang ada prospek karir nah itu yang tidak ditawarkan oleh pasar kerja fleksibel karena pasar kerja fleksibel itu orang bisa jadi gampang masuk tapi juga dia gampang keluar jadi gampang masuk dan keluar ini sangat mudah terlihat dalam konteks pekerja kontrak sekarang kan jarang banget orang ditawarkan pekerjaan pekerja tetap lebih banyak kemudian kontrak satu tahun satu tahun karena dia mungkin gampang masuk tapi dia juga kemudian gampang keluar akhirnya dia security menjadi rendah selain yang UU Cipta Perkuan memperpanjang batasan kerja kontrak juga ada UU Turunan kemarin yang baru saja mempermudah pihak-pihak itu juga ya Pak betul terus apa sih Mbak yang bisa dilakukan ke depannya entah oleh company atau perusahaan dan seterusnya what can we do from here on kalau dari sisi jadi kan kalau kita bicara hubungan kerja itu ada tiga sisi ada sisi pemerintah ada sisi perusahaan dan ada sisi pekerja sebenarnya tiga pihak ini saling terkait satu sama lain dan dia saling membutuhkan tapi karena hubungan yang tidak seimbang antara pekerja dan pengusaha itu tadi maka seringkali kemudian pengusaha gampang untuk menafikan hak-hak yang seharusnya dia berikan kepada pekerja maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk meng-enforce hukum ketenaga kerjaan dengan lebih baik karena sebenarnya di atas kertas hukum ketenaga kerjaan kita tuh bagus ada banyak hal bagus sebenarnya bahkan pasca unang-unang jika kerja pun ada banyak aturan-aturan yang masih cukup bagus kalau dia di-enforce enforcement bisa terjadi karena ketika apa ketika ada etikat dari perusahaan ketika ada awareness dari pekerja dan ketika ada pengawasan dari pemerintah jadi tiga hal ini harus berjalan beriringan sebagai pekerja kita harus aware makin aware terhadap hak-hak kita atau sekarang ketentuan-ketentuan ketenaga kerjaan bisa dengan mudah kita cek di internet kalau pemerintah juga harus lebih biat melakukan pengawasan karena tanpa pengawasan maka enforcement akan sulit dan di sisi lain perusahaan juga seharusnya sadar bahwa dia punya kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi pekerja sebagaimana ketentuan yang sudah ada dalam peraturan pemerintah gitu sih disini mungkin perannya HRD menjadi sangat penting tadi Mbak juga menyebut meningkatkan pengawasan dari pemerintah itu kira-kira wujudnya seperti apa Mbak apakah yang tadi kalau misalnya kita geret kembali ke konteks startup berarti memperjelas kriteria bahwa startup juga harus termasuk ke dalam jenis perusahaan yang kasih kompensasi yang ini atau memperjelas kriteria atau misalnya seperti apa kira-kira Mbak salah satu hal paling sederhana yang bisa dilakukan adalah memperbanyak pengawas ketenaga kerjaan misalnya kan yang melakukan enforcement hukum ketenaga kerjaan itu pengawas ketenaga kerjaan di dinas ketenaga kerjaan setempat jadi coba dibayangkan aja saya nggak tahu data di tempat lain tapi kalau misalnya kayak di Jogja itu satu kabupaten misalnya kayak kabupaten Sleman pengawas ketenaga kerjaan itu cuma dua satu kabupaten padahal perusahaannya ada banyak banget perusahaan besar perusahaan kecil perusahaan startupnya ada banyak banget pengawas ketenaga kerjaan itu what exactly do they do seharusnya tugas mereka adalah men-enforce ketentuan ketenaga kerjaan tapi karena mereka sangat sedikit akhirnya kayak sidak gitu di lapangan iya jadi kayak sidak gitu akhirnya yang terjadi sekarang mereka melakukan itu kalau ada laporan jadi kalau misalnya kita lapor nih eh perusahaan saya nggak ngasih THR misalnya kita lapor ke pengawas ketenaga kerjaan pengawas ketenaga kerjaan itu akan datang ke perusahaan atau ngasih surat ke perusahaan ngasih SP lah semacam perusahaan untuk ngasih THR ke kita jadi tugas mereka adalah semacam kayak polisinya bagian ketenaga kerjaan itu my final question mungkin caranya buat pekerja muda dan mungkin teman-teman mahasiswa dan lulusan baru dan yang mereka yang mau nyari masuk ke pasar kerja what can we do untuk meningkatkan literasi tentang hukum ketenaga kerjaan yang bukan misalnya bukan lulusan hukum atau apa gitu ya misalnya kalau sekarang kan sebenarnya toolsnya sudah sangat banyak ya walaupun kita cari aja misalnya hak pekerja kita googling hak pekerja di google pasti yang muncul ada banyak sekali artikel artikel yang bisa kita baca mengenai itu jadi familiarize ourself dengan hal-hal yang setidaknya berpengaruh langsung aja ke kita jadi kayak kalau saya mau kerja itu saya harus ngapain sih oh ternyata ada kewajiban untuk punya perjanjian kerja kalau saya gak punya perjanjian kerja berarti apa yang harus saya minta dalam perjanjian kerja tersebut harus menjantungkan apa oh harus ada upahnya kalau dia gak ada upahnya wah aneh nih berarti ingat gak cerita kemarin outsourcing itu yang ada skill eh kok saya jadi sebut ya ada yang spill ada yang spill dia kayak di pekerjakan secara outsourcing oleh salah satu pihak terus dia nge-share perjanjiannya ternyata gak ada upahnya disitu itu kan hal yang aneh banget gitu kok ada perjanjian kerja gak ada upah berarti ada yang salah nih nah dari hal-hal yang sangat sederhana gitu gak harus ngomongin hal yang complicated complicated kayak benefit benefit yang lain lebih gak hal yang paling sederhana lah kayak upahnya kita tuh kalau upah tuh harusnya boleh gak sih kita dikasih upah di bawah UMR terus oh gak boleh berarti kita sebaiknya tahu UMR di daya kita tuh berapa sih terus kayak boleh gak sih kita tuh kerja dari Senin sampai Minggu oh ternyata gak boleh kalau kerja tuh cuma 5 hari 6 hari kalau misalnya lebih dari itu maka harus seperti apa dan lain sebagainya hal-hal seperti ini yang kayaknya penting sih untuk yang katanya digital nomad ini untuk bisa familiarize ourselves dengan hal yang sebenarnya versi pendeknya adalah know your rights gitu ya know your rights betul mantra yang bukan hanya di keterangan kerjaan tapi di seluruh kehidupan know your rights betul sekali oke terima kasih banyak Mbak Nabila Izzati dari Labor Law UGM kita tadi udah ngobrol banyak ya teman-teman dari eksploitasi pemagangan lemahnya hukum perlindungan bagi intern dan pekerjaan muda prospek kedepannya masalah gaji masalah hak dalam mencari kerja dan seterusnya semoga diskusi kita yang saya rasa sebenarnya cukup pendek di hari ini at least bisa membantu teman-teman untuk lebih menginspirasi kalau tadi kata Mbak Nabila untuk know your rights dan meningkatkan literasi sebelum dan seiring dengan kita berkarir kayak gitu ya Mbak kurang lebih pesannya betul thank you banget Mbak Nabila buat teman-teman thank you jangan lupa untuk tetap stay tune di Suara Academia episode-episode kedepannya dimana kita akan ngobrol terus dengan banyak akademisi keren di Indonesia banyak loh kita gak sabar ngobrol sama mereka thank you sampai juga di episode berikutnya bye-bye kalian telah mendengarkan podcast Suara Academia ngobrol seru isu terkini bareng akademisi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax